Akibat permasalahan rumah tangga, seorang suami tega membunuh dan memutilasi jenazah sang istri di Malang, Jawa Timur. Usai beraksi, pelaku lalu menyerahkan diri ke pihak polisian. Betapa terkejutnya Eddie Suwito saat ia dimintai tolong oleh sang tetangga James Lodewik Tomatala. Ia mengira James meminta tolong untuk mengangkat barang berupa kursi atau meja. Namun saat ia masuk ke dalam rumah James yang berlokasi di kecamatan Belimbing, Malang, Jawa Timur, Eddie melihat sosok Nima Desutarini, istri James, tak lagi bergerak. Apalagi beberapa bagian tubuh korban tak lagi utuh. Eddie pun kabur saat James tengah lengah. Ya setahu saya cuma saya dimintai bantuan, dimintai tolong, ya kan, tolong angkat barang gitu. Saya tidak punya pikiran apa-apa, saya kira yang dianggap itu kursi atau lemari gitu ya mas. Setelah itu saya ke sini, setelah ke sini dia ngomong istri saya sudah pulang gitu. Saya ngomong Alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya. Kalau ditunjukin istri saya, saya langsung lemes. Itu istri saya. Nima ada diduga dibunuh oleh James akibat permasalahan rumah tangga. Usai membunuh korban, pelaku lantas menyerahkan diri ke polisi pada minggu pagi. Dari hasil olah TKP sementara, polisi mengetahui motif pembunuhan. Jadi motif mungkin permasalahan rumah tangga karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah. Kemarin kembali ke Malang untuk mengikuti kegiatan di Malang. Tetangga sempat mendengar ada check job sehari sebelum kejadian. Namun setelah itu tidak ada lagi didengar suara. Jenazah Nima Desutarini pun dibawa ke kamar jenazah di rumah sakit Saiful Anwar Malang dan menunggu persetujuan anaknya dari Bali untuk proses otopsi. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa linggis, tongkat kayu, dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Rencananya polisi akan segera melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap James. Dini Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.